Pemirsa masih ingatkah dengan seorang ibu berasal dari Medan Sumatera Utara dan lima anaknya yang terlantar di hutan kawasan Bintulu, Sarawak, Malaysia? Kini ke-6 warga negara Indonesia itu sudah berada di kota Pontianak untuk diterbangkan ke Medan Kampung Halamannya. Perempuan 45 tahun asal tebing tinggi Medan Sumatera Utara ini sebelumnya terlantar bersama lima anaknya di hutan kawasan Bintulu, Sarawak, Malaysia. Pasca sang suami meninggal dunia setelah terkena virus kencing tikus selama bekerja di negeri Jiran. Setelah kondisi ke-6 WNI ini viral di media sosial, banyak masyarakat setempat yang mendatanginya untuk memberikan bantuan sampai akhirnya mereka diserahkan ke KJRI Kucing. Sejak dievakuasi pada 18 November lalu, ke-6 WNI ini diinapkan dan dirawat di rumah perlindungan milik KJRI Kucing sambil mengurus dokumen keimigrasian agar bisa dipulangkan ke tanah air. Pasalnya selama berada di Malaysia, Milda tidak memiliki dokumen atau identitas pribadi. Begitu juga terhadap lima anaknya yang dilahirkan di sana. Bu, gimana? Rasanya senang, enggak? Aduh lumayan. Senang balik ke kampung halaman bu, ya? Kita akan membawa pulang ke Medan, Sumatera Utara via pesawat dari Ponsiana ke Batam, Batam ke Medan. Jadi tim Pemprov yang ditugaskan oleh Pak Gubernur Kemari terdiri dari Ibu Sekda dan Kepala Rinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nantinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mencarikan keberadaan sanak keluarga Milda. Pasalnya selama belasan tahun di Malaysia, ia tidak pernah saling menghubungi keluarganya. Karena sebelum ia kabur, hingga akhirnya bertemu dengan Irwan yang menjadi suaminya, Milda kerap disiksa majikan. Dari Pontianak, Barulian Pasore, Ainews melaporkan. Terima kasih.